Nah, kalau sebelum desain ruang tamu, pertama-tama kita harus menentukan dulu fungsinya itu seperti apa. Kalau di Project The Alph ini, selain untuk menyebut tamu, juga digunakan untuk bersantai, berkumpul sama keluarga, dan juga nonton film. Kita mendesain ruang tamunya sesuai dengan kebutuhan, seperti dikasih sofa yang besar dan nyaman. Terus kita juga mempertimbangkan ukuran ruangan agar ruang tamu tidak terlalu penuh. Kita pilih furniture yang sesuai dengan ukuran ruangan agar ruang tamu terlihat promosional. Dan yang paling penting, punya pencahayaan yang tepat. Pencahayaan yang tepat itu penting banget karena bisa memberikan suasana yang berbeda pada ruang tamu, sesuai dengan fungsi dari ruang tamu itu sendiri. Nah, biasanya kita menggunakan pencahayaan yang lembut untuk memberikan suasana yang nyaman dan tenang pada ruang tamu. Tapi pada Project ini, kita memilih pencahayaan yang lebih terang karena cocok untuk aktivitas yang membutuhkan fokus, seperti bersantai ataupun menonton televisi. Nah, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah kalau misalnya kalian mau kita bahas apa lagi nih.